Hai selamat pagi rakyat pagi rakyat kita hari ini spesial akan menghadirkan artis senior loh bukan senior lagi ini mah kawakan aku sih masih muda ya ya tua-tua tapi awet muda menurut aku muda-muda tapi banyak digandrungi semua orang suka tapi banyak yang gak suka juga aneh deh emang siapa sih? ada berkumis rambutan panjang? iya nah serem gak tuh? bukan serem lagi yaudah siapa dia? jangan kemana-mana yuk disini Vp Varyat Pagi let's go wooo wooo dadah dan di tantam kita adalah jadah mama iis dadah jangan baru juga dimulai nih cewek cantik bergumis tipis eh tunggu dulu, lu tuh kan ini cowok-cowok ya kenapa gue yang nyetir gue mah gak ngerti bukan mah kita mau tes nih orang indra mayu ini jago nyetir gak karena orang indra mayu biasanya tuh mah ya wooo ke sawah cewek-cewek mandiri bener iya oh ternyata mamanya bisa nyetir emang suka nyetir beneran? nyetir beneran, tapi gue kadang-kadang kalo ada laki gue suka sebel karena dia tau kalo gue nyetirnya safe terus anak-anak, anak-anak tuh lebih suka disetirin tapi bener aku juga iya aku juga nyaman memang disetirin kata-kata kan bayi, ngambel, banyak temen apa banyak temen? katanya kemarin abis ditipu sama temennya nah itu bener karena fakta atau hoaks mama merasa ditipu oleh temen mama sendiri dalam berbisnis itu mamanya ditipu atau karena mamanya dong dong enggak mama dong dong enggak bukan dong dong sih terlalu positif jadi aku tuh berpikir orang itu sama kayak gue gitu loh siapa teh? artis ma? kapan baru-baru ini? udah lama, sebenernya mah nih orang udah lama cuman gini loh kadang-kadang kan gini dalam berbisnis ya kita tuh kan ada tim gue yang bagian apa nanti si mamanya kita bertiga bertiga, 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 bertiga gak kan luar modal juga ngalah iya kan nanti mama yang bagian tingkat atas nanti yang di lapangan siapa nanti yang ini siapa udah nih gue kasih link 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 itu post kita bukan bukan yang itu di kasih link terus kan mama kan karena rasanya gini jadi yang kerjakan lu gitu loh Fi tapi ntar tuh Fi next projectnya lu buang gue tuh Fi padahal linknya tuh dari gue dan gue udah ngomong sama orang itu jadi kalau Raffi itu pokoknya kalau ada Raffi berarti saya iya pokoknya langsung shortcut ke dan temen gue itu berpikir si Raffi ini gak ngomong ke mama kan gila kan sering terjadi akhirnya gimana teh akhirnya aku cuman gini aja udah yaudah biarin aja itu aku tungguin karena dia masih banyak alesan aku tungguin tapi yang next project gue buang tuh orang eh gue dulu sama Mbak Imwong aja pernah berantem gara-gara bisnis tanya Mbak Imwong dulu 2006 punya 2007 restoran ya iya restoran di Bali oh yang itu tau terus udah gak ngomongan lama baru baikan lagi tapi akhirnya ngomong udah lah Imwong gue sama lu kalau mau bisnis mendingan ada orang aja yang profesional-profesionalnya kita mau bikin apa dilanjutin udah jangan kita nanti kita berantem oke sama si Irwansyah juga dulu pernah jadi udah deh kita kalau misalnya begini udah jadi kita sekarang kalau berteman itu jangan gara-gara bisnis jadi berantem tapi akhirnya aku selalu berpikir gini gak apa-apa biarkan saja biar tangan Allah aja yang mengatur gitu akhirnya kan tata rezekinya bisa dari pintu manapun iya rumahnya aja 30 miliar sekarang tapi beneran kalau nyanyi itu saweran tata juga suka gede paling gede berapa sih Teh eh gue bisa 50 juta biar tapi tapi rumah juta mah dikit gak dikalungin mah gak dibagi pemain mah dibagi masa gak bagi kasian lu kayak ngajarin bebek merenang ini senyum itu tau dari lu ya saga lu baru kali ini dandu jadi dari dulu lu masih dibuat dia udah nyanyi lu masih di addon dia udah nyanyi lu kayaknya ngajarin gak karena dia kan kalau nyanyi aku bilang gak suka gak apa-apa tapi ada pengalaman ada yang penyanyi dangdut begitu beneran lu nyindir siapa lu nyindir siapa ada penyanyi dangdut tanya ke rapi lu tau penyanyi dangdut semua ngeceh-cehnya terkenal gak kita kan temen-temen deket tuh tau tapi banyak aja netizen yang gak suka sama mama kemarin yang heboh itu tuh yang sasa dicium sama papa bener-bener deh kalau itu sih aku sekeluarga tuh walaupun kadang-kadang anak-anak masih suka tersulut ya maksudnya masih suka gak bisa nerima apalagi adek apa namanya udah bersikap gak peduli aja gitu karena yang tau kita itu adalah ya kayak kalian yang tau gitu yang tau bagaimana daleman rumah kita bagaimana papa bersikap laki gue tuh orangnya gak begitu gue tuh sama banget sama lakinya mama masa sih A iya semua orang dianggap anak sami iya bener tau gak kalau papa tuh jangankan sama salsa gitu sama temen-temen sama sahabat-sahabat mama dia tuh sayangnya kayak dicium juga temen-temen sahabat sama toka dicium juga sama papa jadi jaman dulu jaman dulu aku kan bersahabat sama Yanti sama Yunat itu kan bersahabat Yanti tuh sudah Yanti, Yunisara oh baru tau baru tau pernah ada satu masa Yunis sakit itu laki gue dicium juga enggak dong ya maksudnya ngurus jadi karena kita tuh kan udah keluarga terus laki gue juga udah kenal deket gitu ya jadi aku tuh gak pernah ada perasaan prasangka atau bagaimana karena emang laki gue tuh orangnya seperti itu tete emang penyayang ya tapi tete gak takut papa penyayang gitu jadinya sama cewek-cewek gitu gak kan mama kan suka ini gerebek ke kamar hotel suka sidak gitu mah dulu ak, kalo sekarang udah percaya sidak gimana teh misal papa terbang papa terbang kebalik papan nginep gitu ya nyusul serem banget punya istriya gitu eh kalo jaman dulu ma kan gue orang gue kan pernah gagal dalam rumah tangga jadi trauma lu tau gak, gue belum kawin sama dia handphonenya gue gue cek gue sadar jaman dulu sms gue print gue suruh orang bagaimana masa lalu nya dia terus gue ngomong akhirnya gue bilang maaf ya karena gue orang yang lagi trauma sama hubungan gitu cantik tapi itu psikologisnya kalo orang yang pernah gagal kita juga harus memaklumi tapi serem banget sidak gitu ya Fi kalo aku juga bisa memaklumi ya kan biar gue tau dong mau nikah sama orang akhirnya hasil sidaknya gimana gue dok-dokan apa gue tuh sambil jalan itu gue sambil mikir kalo seandainya something happen ada orang apa gimana ya gue ya gitu ya itu beneran ketok kamar jadi nanya dulu emang kamu kamar berapa gitu dulu iya kan selalu bilang kita kan kalo keluar kota selalu bilang kamarnya berapa nomor teleponnya berapa emang begitu dong oh gitu rules nya di keluarga kita seperti itu tapi serem banget ya kan karena aku selalu bilang sama dia aku gak mau jadi sodara sama kamu karena lu bukan sodara gue lu laki gue ke papa iya dong kan ada orang hubungan yang gini oh kak udah lama udah kayak sodara gak bisa jangan tetep harus ada gregetnya tetep harus ada kangen tetep harus ada uuuuh masih tiap hari tapi mama tuh termasuk yang baik gitu kayak kemarin semua orang dianggap anak iya kemarin misalnya temen kita yang ada permasalahan kayak misalnya Lesti Bilar gitu kan mama kan suka termasuk yang speak up juga iya speak up tapi kan gak ngejudge oh iya gak boleh ngejudge tapi mama tuh sedeket itu ya sama temen artis yang junior gitu ya doket doket kan Lesti kan emang salah satu anak juga iya bisa mama kalau bukan dari change search yang mama lahirkan iya dong karena karena tau gak sih kalau mama tuh ya maksudnya kan kita kan punya pengalaman iya kan bisa berbagi bisa berbagi bisa ngasih pendapat dan apalagi kalau mama deket kalau deket tuh kayak aku tuh kayak ngerasa aku juga deket sama keluarganya gitu loh ak kalau mama tuh orangnya gitu ayo ayo ma ayo ma ayo ma ayo ma dia punya mama ini punya papa emang dia suka mobil-mobil klasik deh dia suka lagi suka nggak tahu dia lagi suka aja karena ada pesawatnya juga ini VW-nya VW limousin loh tuh oh iya panjang ini bukanya gimana deh lucu banget ini lucu banget ya yang ini VW limousnya liat eh iya lucu banget emang suka dipakai 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 sama dia ini buat-buat ala-ala priwet-priwet gitu ya jadi ceritanya gitu alesannya sama gue gitu ah katanya katanya gue bilang ngapain sih beli-beli mobil ginian dulu buat kalau ada yang mau foto priwet disewain VW gini tuh bisa 300-500 juta dia 200 juta 200 ada yang 100-500-500 juta kalau dimosin susah ini susah ini susah dia udah masuk ha 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 birinin bisa lagi-lagi lagi 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 cumulungan lagi 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 constituents male kita lihat apalagi sih motor banyak mobilnya banyak masalah mobilnya dua lagi masuk bengkel ada Porsche itu loh maku lagi dibawa lagi ada yang selimutin kayaknya nih sakit deh woi ini wahada lu punya mama punya papa dia masih punya dua yang lainnya banyak hobi-hobi baru gitu deh lucu juga deh aku yang ngomong ke dia aku bilang gini kamu aku tuh mesti punya me-time juga karena kan kita udah pulang tahun jadi harus punya me-time aku yang nyuruh tapi aku harus tahu itu penting cowok itu motor mobil tapi kan udah segitu doang binatang juga cowok dititipin di apa showroom temennya karena nggak muat udah kata gue enggak berarti rumahnya kurang gede ini 30 miliar bener ya rumah iyalah benerlah sekarang harganya 30 miliar udah lunas belum teh belum bulan Desember doain ya desember ini iya 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 satu bulannya kata 250 juta sekarang udah naik 260 enggak tahu bunganya ya makanya gua udah berapa tahun jadinya lima tahun lima tahun 250 kali lima berarti 15 M belum DP nya jadi rumah itu dulu belinya 20an sekarang udah naik jadi 30 eman lebih kalau ada yang mau beli rumahnya is dalia 30 eman lebih Mama is mau lepas tapi ngomong-ngomong ini mau gede ini motor gede beli cash ya dong motor cash mobil beli cash mobil cash ada yang kreditnya apa rumah rumah doang tapi yang yang bayar tuh maaf ya nanya-nanya doang itu netizen yang nanya juga saya is doang yang bayar atau papa ikutin rumah berdua berdua oh berdua eh pilot tuh gede juga ya kan itunya rumah ya apanya gedenya maksudnya honornya kalau papa tuh kan di kantor juga terbang juga instruktur juga istruktur apa Zumba Erofit? pilot istruktur semangat lagi istruktur pilot dan punya usaha juga apa di Bandung punya refleksi dia punya restoran restoran jadi memang banyak jadi jangan julid ya jangan julid jadi pemikirannya jadi berdua iya berdua tapi alhamdulillah julid dia ya iya tapi ada berarti dua-duanya berpenghasilan iyalah iya makanya kalau cari suami yang berpenghasilan iya ada yang gitu soalnya itu saya mah menandajerin elo ya kan iya kan manajernya yang lain manajernya mah beda lagi te eh iya oh gitu udah gitu udah gak dateng lagi iya kita masuk ke droolnya iya kolop kan iya jadikan adik banget Bagus ya ternyata terasnya. Wow. Ayo masuk, masuk, masuk. Masuk, yuk. Waduh! Waduh! Tuh! Gue mau kasih tau. Coba lu segitu. Refrennya gimana? Coba refrennya. Coba. Tentu. 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 Yuk masuk yuk. Waduh! Aduh, aduh, aduh. Aduh! Aduh! Eh, lu mat. Kenapa sih? Cepit. Oh, iya. Gue pikir kenapa. Gue parah. Tentu. Gue kaget liat. Ini lu rumah, lu kecepi. Kan lu lucu aja lu ya. Ini emang siapa yang bisa piano sih? Cepit. Enggak, aku enggak. Tapi ngapain ini buat gaya-gayaan doang? Enggak, ini salsa sama Devano dong. Oh, bisa. Salsa Devano. Kan kadang-kadang latihan vokal hari Selasa si Atra. Atra. Kalau hari Sabtu minggu Aisyah di rumah. Dua hari lu ya. Cepit. Cepit. Oh, dinyalain dulu dong. Bisa nyala juga. Cepit. Lucu ini ya. Cepit. Cepit. Eh, ada masalah. Gini aja. Tapi kan bisa main piano. Cepit. Eh, bagus dong. Ini mah. Udah, 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 udah. Gini aja, gini aja. Mendingan kita aduh cekok aja nih. Nih, kita ada lagu. Nyanyikan dengan cekok paling bagus. Yang pertama. Dua kursi. Dua kursi, mah. Dua kursi. Dua kursi. Dua kursi. Kalau hanya makanan di meja. Di meja. Oh, sombong. Sombong banget sih. Oh, sombong banget sih. Coba refrennya. Coba gue mau kasih tau. Coba aku segitu refrennya gimana. Coba refrennya. Coba refrennya. Eh, kita ganti lagu aja. Ganti lagu. Ganti lagu. Ganti lagu. Ganti lagu. Nih. Apa tuh? Rindu. Eh, jangan dia pernah salah juga nyanyi rindu. Nggak. Rindu yang mana sih, mah. Rindu, mah. Kalau hatiku sedang rindu. Wadah siapaku mengadu. Karena hati bertanya selalu. Berlinanglah air mataku. Bagus sih, mamanya. Akan kucari walau kemana. Kini aku berkelana. Ke ujung dunia. Akan kucari. Bagus. 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 Laksmana Raja di laut. Bagus. 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 Heh. fearedzangada kucari. Lagu Melayu, pelibur hati, pelibur pelara. Terima kasih. Sudah gimana? Udah poslah nyanyi-nyanyinya ya? Gue pengen nyanyi tapi Aus, gimana dong? Yaudah deh, Ma, Ma. Sungguin kali. Yaudah, yuk, yuk, mau minum. Ada air nggak, Ma? Air keras, Ma. Nibut. Jangan dong. Biar gini. Ma Aus pengen minum lagi. Tapi dapurnya Tais itu, dapur para bintang, semua artis pernah kesini. Iya, aku lihat semua artis, semua aku doang yang gak pernah diundang makan sama Ma. Apa sih? Masih, lu masih buk, udah deh ah. Ya, let's go. Dapur, iyo ke dapur. Oh, enggak. Kalau ini, kalau ini tuh tempat nongkrong. Tempat nongkrong. Wah, ku nguh itu air gue? Ini hanya hakim ini kok ini sih. Biasanya ngumpul-ngumpul buat apa selain. Nonton. Nonton TV. Haki mah buat nonton. Iya dong. Ini kan Mama, ini pesen nggak ada kursi segede ini kan, Kak. Iya, 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 iya. Oh, di pesennya Ma ya? Ini pesen dong. Custom ya? Ya custom, ini custom ini bisa Mama sama Papa tidur sini. Salsa sama Devano di situ. Itu WWI, ada di sini. WWI apa? Wario Isda. Ini rumah yang ngedekor siapa, Ma? Mama pakai dekorasi atau Mama seder? Imperial design. Ada interview di sana. Eh, rakyat di rumah nanya ini berapa? Oh, DDA. Ini bisa. Ini lagi bisa. Iya, 15 juta lah. Selimutnya doang. Belum ini custom tempat duduknya. Iya, 25 juta minimal. Ini karpetnya. Karpetnya kayak gratis deh dari temen kita deh. Gratis-gratis dari para karpet. Iya, bener-bener. Ke dapur yuk. Yuk, sini yuk. Aduh, aduh. Apa lagi ya? Kejepit agak gila deh. Kejepit dulu. Ma, aduh, aduh, aduh. Mau nggak bagi dua maku? Ma, ini kan banyak banget artis pada duduk di meja makan. Ini yang enak, yang tengah. Ma, aku lihat, aku sebagai kepala keluarga di sini ya. Iya. Ini, katanya ini meja Chris Dayanti bener. Iya, Ma. Aku kayak pernah inget ya, Ma. Aku pernah ke rumahnya Chris Dayanti yang dulu di Rade Dalem. Iya, iya, iya. Masih sama Mas Anang deh. Iya, iya, iya. Jadi, karena dia mau pindah rumah. Terus, apa namanya. Jual-jualin? Enggak, dikasih-kasihin ke temen-temannya. Apa kalau ngadain Arisan berapa minggu sekali? Enggak macam Arisan. Arisan apa aja? Arisan gas. Ladies. Kepompong. Ceger. Sorry, sorry. Gas kan bukan artis dari Mas Sunda. Ladies itu sahabat-sahabat yang udah puluhan tahun. Yang tadi siapa? Rosa. Terus Dayanti, Rosa, Meli. Terus nggak tiga? Kepompong? Kepompong? Kepompong itu lebih luas lagi. Ada Mayang Sari, ada pengusaha-pengusaha, ada anggota dewan. Mampu! Kalau yang cendol tadi, Kutma? Ceger. Ceger. Oh ceger? Ceger. Lebih senior lagi. Ada dokter RSPAD, general gitu-gitu. Arisan juga? Tadi apa lagi? Yang terakhir ini, Arisan Manja. Ada Mama, Lesti, Soima, Sela. Baru cuma ya? Baru, mau ikut nggak? Nggak ikut dong. Baru, yang paling mahal setor aja. Kalau Arisan, aku nggak pernah ada yang ngajakin aku ini. Ya karena kamu tau laki. Ceger, ceger. Yang itu ceger. Yang manja, yang manja. Berapa? Nggak, nggak mahal juga 20 juta. Satu kali setor. Nggak, itu Mama, bayangin. Dia ada berapa Arisan? Ada lima lebih kan? Kalau satu Arisan 20 juta aja minimal, berapa dia dapetnya? Nggak, nggak. Kalau basnya segitu ya. Yang penting guyu. Lalu yang 20 juta setor, dapetnya berapa? Dapetnya 400. Oh, 7 juta? Itu banyak dong, Ma yang ikut. Iya, iya. Yang baru tadi, yang sama Sela? Sela. Nggak, cuma 3 juta itu, Ma. Jadi, Ma ikut dong, Ma. Aku ngepego. Pego. Pego. Arisan pego banget. Kayaknya buat makannya aja udah berapa tuh. Ya, biasanya kita ngumpul di satu babakan biasanya, Ma. Banget. Luar buani. Ape-apel banget. Ma, daripada ngomongin Arisan kan aku kurang masuk ya. Aku laki banget. Hehehe. Mau kemana sih? Runtur. Aduh! Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Yaudah ke atas yuk, ke atas yuk. Hahaha. Ini agak berantakan karena Mama tuh suka live Inno Onokutro. Live shopping. Live shopping. Di sini jadi yang kamerain siapa, Teh? Ya, ada timnya, A. Oh, Mama punya tim. Ada timnya. Timnya, ternyata tim dari mereka. Dari mereka dong. Jadi kadang-kadang Papa naik ke atas, masuk. Kalo Devano engga, kata Devano gini. Aku jadi penonton ala aja. Jadi kadang-kadang kalo lagi... Rame-rame. Rame-rame. Dia disitu. Yeay! Ada, terimakasih udah terjual. Terimakasih! Dapat berapa sih kalo live gitu tuh? Ya, bisa satu miliar loh Mama. Lumayan aja. Satu bulan. Satu miliar. Bisa. Kalo sebulan bisa. Bisa kalo lagi rame. Oh sebulan full Mamahnya tuh. Bisa. Tapi sekarang gue. Ini live nya CCTV. Gak ada brand masuk. Harus pinter-pinter sih. Kalo kayak gitu. Cuman sebenernya mah kalo live gini-gini tuh ya. Si Tok Tok Waw ini. Kalo misalnya orang luar negeri bisa beli. Itu banget. Karena kalo fans aku kan. TKI-TKI yang Arab. Gak bisa beli ah. Oh iya iya banyak. Jadi tau gak aku mengakalinya apa? Open it to justice. Ke manager. Oh ini lemarinya gue tau. Ini lemarinya gue tau. Ini lemarinya. Ini lemarinya. Ini lemarinya. Berantang kan belum diberesin. Wah ternyata ini adalah. Dingin banget ya. Sepatu. Enak. Tas. Mama Is. Semua di sana. Di atas sama teh. Ini baju. Bukannya dari sini. Ini baju mamah semua yang ada di sini. Sepatu juga. Luar biasa loh. Ini tuh tapi guys. Kalo gini tuh ada perlengkapan tempur istilahnya ya. Iya iya. Jadi sengaja. Aku larang suamiku masuk sini. Karena kalo engga dia pengen beberes nih. Kata gue jangan. Karena kan kita yang tau. Maksudnya. Besok buat syuting ini. Plak 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 plak. Si papa tuh hobi banget beberes. Eh ke rumah aku dong. Dan paling sebel nih kalo gini. Barang mama disini dimana ya. Dimana ya. Gue kesel tuh. Kata gue sejak saat itu. Don't touch my stuff. Oke. Akhirnya disini. Disini nyimpen rahasia-rahasian. Gapapa tau. Gak ada. Gak ada. Gak ada rahasia. Kalau rahasia gak disinilah. Gak ada rahasia. Ini mah mah. Maman nih kalo. Kan ini banyak nih ya. Tas. Sepatu. Kan ada juga artis kalo udah gak suka dijual. Kalo mama tuh tipe yang mama simpen. Dikasih ke anak. Atau dijual. Atau di garage sale. Dikasih ke anak. Tapi salsa sih kadang-kadang suka lebay juga. Lebaynya? Dia kan. Dia kan. Masa meeting. Pakai Hermes. Kata gue ngapain. Sa. Lu ngapain? Pakai Dior. Meeting gay craft. Anak gay craft. Anak baru lagi. Pakai Dior. Pakai Dior. Sepatu. Apose. Tiba-tiba. Emang seukuran? Seukuran. Sepatu yang berapa? Sepatu 35. Kok sama sih Ma? Masuk sama aku. Masuk sama aku. Boleh nih. Masuk. Bisa nih. Masuk. 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 Udah gak bisa dicopot nih Ma. Sama. Gak usah. Gak usah tengok. Gak usah ke panci. Tahan. 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 Aku juga udah punya. Ya udah. Kalau udah punya gak? Gak usah. Gak usah. Ma yang boleh dibongkar ya Ma. Sama. Barang-barang koleksi Mama. Ini nih. Ada baju dangdut banget sini deh. Aku tau banget sih. Tadi baru saja. Baru saja. Baru saja hintip. Ini nih. Baju dangdut banget. Ini dangdut banget. Ini dangdut banget. Aduh astagradin. Ini dangdut banget. Ini dangdut banget. Ini dangdut banget. Ini dangdut banget ini. Blimbing banget. Aduh. Aduh beneran. Kalau aku mau nginep sini ada kamar tamu gak sih? Eh aku ada. Ada ya. Kamar Depano atau kamar sasa. Aku tau juga lokasinya nih. Ada kamarnya. Mak aku hari ini kayaknya gak pulang deh ke Andara. Aku pulang kemari. Andara kan deket banget ya. Andara. Ini kamar tamu. Kamar tidur tamu. Kamar tidur tamu. Saya nginep. Aduh. Hei. Ma aku boleh gak sih kalau nginep sini Ma. Boleh. Ini tuh tamu bener Ma. Iya. Mama ini kasur boleh tuker sama kasur sayang Ma. Hahaha. Enak banget. Ini apa sih. Oh kirain lukisan. War paper. War paper. Norah lu. Kira aja nanya. Ini apa. Masa lukisnya segini mahal banget toh. Siapa? Ma aku pengen bobo disini deh sambil peluk Mama gitu. Udah kembakannya aja pelukannya. Mama di tengah dong. Mama kan di tengah. Yang punya. Yang punya Ma. Enak gak kasurnya? Iya. Enak banget sih Ma. Endol ya? Iya enak banget. Aduh. Tahan Tete. Tahan. Dari tadi lu ya. Mau apa? Tas. Tendal. Sepatu. Kasur. Oke teh. Apa? Tapi ini ada beberapa foto. Apa arti foto-foto ini buat Mama? Atau bisa ceritakan ya tentang foto ini? Siapa nih? Oki. Oki. Dia mah anak gue banget sekarang. Dia tuh orang yang paling care diantara temen-temen yang lain sekarang ya. Jadi kayak ada kalau mpamanya ada. Yang gue tuh gak nyangka dia tuh akan care itu sama gue gitu. Sama keluarga gue. Semuanya. Jadi kalau mpamanya ada sesuatu yang bagaimana dia tuh bisa telepon. Ma itu ada kenapa begini-begini itu kejadian kayak gimana. Jadi menurut aku tuh kalau temen. Kalau dia apa namanya. Orang lagi susah dia ini tuh berarti dia care gitu ya. Kenal kan dulu gak terlalu deket ya? Gak terlalu deket. Sejak pernah ada acara bareng. Oki suka curhat apa? Banyak hal. Jadi kalau aku sekarang tuh yang intens tuh. Karena kan kita ada latihan nembak juga tiap Jumat. He? Nembak? Ya. Di sana. Enggak gak di lapangan tembak beri maut. Ngomong-ngomong itu tulang belakang udah bener teh? Udah. Karena tete itu apa? Psikolosis. Psikolosisnya parah banget. Ampe udah S. Jadi tete raisin tuh kalau orang itu gini. Gini? Udah sembuh sekarang? Udah sembuh banget belum. Di siapain? Diterapi. 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 Enggak di kakinya tuh diginiin. Sekarang udah bener? Mendingan. 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 Lanjut yuk. Lanjut yuk. Lanjut. Yang sudah mandiri. Istilahnya dia punya apa-apa sendiri. Tapi dia masih nurut sama orang tua. Hebat. Hanya dia. Hanya dia. Dari sekian anak-anak gue semua. Hanya dia yang masih begitu. Dia tuh masih kalau ayah ibunya bilang. Dan sampai saat ini dia gak pernah pegang uang. Yang pegang uang keluarganya. Emang iya? Iya. Jadi kayak keluarganya tuh kayak. Kalau apa-apa tuh nitip ke mama gitu. Kayak ojak sama Umi. Iya sama Umi. Jadi kita saling super. Jadi aku siapa si papa tuh sayang juga sama dia sama Siva. Bentar lagi dia pindah deket-deket sini. Beneran? Dan bapak aja kan punya warung. Kemaren aku kesitu gak jadi. A-A jahat deh. Ditinggirin. A-A jahat nih orang. A-A jahat nih orang. A-A jahat nih orang. A-A jahat nih orang. A-A jahat ya. A-A jahat ya. A-A jahat ya. A-A jahat ya. Selanjut lagi. Oke next. A-A jahat ya. A- Oh ini cucu gue, tersayang. Ini tuh.. A-Saki. A-A ini tuh apa ya? A-A gue kaluh sama di Indonesia. A- Kenapa pak? A- Kita semua tuh keluarga terutama Salsa. Salsa tuh sama papah. sayang banget sama Niana karena memang apa ya kakak tuh suka bilang gini, Saki kita tuh sama loh samanya? mungkin karena kakak tuh kan juga waktu kecil enggak apa ya enggak merasakan kasih sayang bapaknya makanya dia kalau sama Saki sayangnya luar biasa dia bisa yang kalau Saki datang tuh kalau ibunya syuting aja tuh Salsa yang jadi susternya kadang-kadang kan Nadya banget-banget dia masakin dia beliin segala hal tuh Nadya siapa? Nadya kenapa itu? lagi apa? lagi sakit, lagi diare ya kan kamu mah makannya ini enggak bener deh, pasti Nadya, Nadya Mama Is tuh bener-bener sayang sayang banget ya sama Saki sama kamu, care banget ya apa sih yang kamu enggak pernah lupa sama kebaikannya Mama Is ke keluarga kamu? aku enggak akan pernah lupa banget kebaikan Mama dulu Mama bener-bener apa ya namanya nolong aku ketika aku lagi ada masalah sama mantan suami juga terus selama aku disana tuh Mama enggak pernah ngebeda-bedain aku sama anak-anak yang lainnya Mama bener-bener nganggap aku tuh kayak anak sendiri kalau Mama pergi dari luar negeri dibawain oleh-oleh makan, di-di-di aku jelas aja tuh liat yang enggak Mama Iyam, nih tuh liat ya tuh liat ya tuh liat ya ala 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 lagi sakit lagi rewek lagi demam lagi demam lagi demam kan Iki Ido tuh anak itu teis kan akhirnya mereka bermatangga terus kan kita enggak tahu kalau jodoh itu ya sampai mana terjadi perpisahan tapi justru tidak memutuskan tersatunya mantan istrinya Iki enggak dong karena biar bagaimanapun kan dia ada ada dagingnya Iki makanya aku juga selalu bilang sama Iki Iki gak boleh jelas, karena mama juga kan yang bawa Nadia sama sakit, Iki, iya kan, dan mama nitip cucu, mama bilang gitu, jadi kebahagiaannya, ketenangannya, Nadia harus mama jaga, karena mama nitip cucu mama disana, kalau dianya gak tenang, gak nyaman, gak bahagiaan. Terus sebegitu deketnya sama anak-anak semua itu? Banget, gak tau gue tuh ya, makanya kadang-kadang aku... Mama pengen punya anak lagi kali ya, sebenarnya? Enggak, enggak, enggak tau. Masih kurang. Enggak, mungkin karena gini, mama tuh kan juga dari orang yang susah. Dari daerah juga datang ke Jakarta, susahnya orang merantau seperti apa, aku tahu rasanya gitu. Jadi kayak anak-anak yang kayak anak-anak talent search, yang kehidupannya dari mana, tiba-tiba ke Jakarta gitu. Kalau mpamanya enggak, kayak Iki, Ido aja jaman dulu gitu, mah kita kalau makan gimana? Beli magic comb, aku bilang gitu. Bikin nasi sendiri, jadi ngirit-ngirit gitu, aku ajarin ngirit, sampai mereka udah bisa nabung, punya rumah sendiri, mobil sendiri, Alhamdulillah. Sampai punya kehidupan sendiri, bahkan orang yang terkait dengan kehidupannya pun, masuk ke kehidupan Teteh. Masuk, haa. Iya, Nadia mau ngomong apa ke Tegis? Masuk, mama. Mama, makasih banyak udah sayang sama aku. Aku enggak akan pernah bisa balas kebaikan mama, apalagi dengan materi, enggak enggak bisa. Aku cuma bisa doain mama, semoga mama sehat terus, panjang umur, lancar rezekinya. Amin. Semoga yang di si keliling mama sayang banget sama mama juga. Amin. Semoga papa, kakak, adek juga sehat. Makasih banyak udah sayang sama aku sama Syafi. Makasih ya ma, I love you. Love you too, mama. Ay sayang, mama Iyam. Ay lalalalalala, kenapa gitu sih? Kesel ya, kesel ya. Ya udah, ya udah. Ya udah, I love you. I love you, kiss dulu mama Iyam. Kiss dulu mama Iyam. Kiss dulu mama Iyam. Bukan, bukan, bukan. Ya udah, dadah sayang, bye. Nanti kita itu teleponan ya, dadah. Ini mah udah pengen dapet cucu juga. Iya, mama tuh pengen dapet cucu mah. Berarti salah satu dulu nikah nih, salah satu menikah. Kan kalau ini ceritanya dia itu kan sedih ya. Jadi maksudnya dia anak yang di yayasan, terus dia nikah, terus kehidupan perkawinan kayak gitu. Jadi sedih ah. Jadi makanya kita ambil. Karena aku juga ngerasa, aku udah sayang sama Iki. Aku sayang aku, kenal Nadia. Terus ada cucunya, ya udah. Akhirnya jadi cucu aja buat kita gitu. Jadi kalau orang-orang yang ngehina-hina Teis Dahlia, orang-orang yang paling deket, orang-orang terdekat tuh tau, Is Dahlia asli itu seperti apa. Is Dahlia itu hanya mencoba untuk profesional dalam bekerja. Betul. Melakukan apapun yang sudah dirumuskan oleh tim. Walaupun efeknya bisa merusak image dia, dia lakukan loh. Banget. Itu tuh gue kadang-kadang kesel juga. Sama kayak akulah, aku disuruh jadi playboy. Itu kan aku hanya. Oke kita kembali sesuatu, kita tetep FVP. Aduh, parah. Jadi aku ngerasa bahwa, mungkin di saat mereka butuh aku, akunya gak ada gitu. Jadi mama minta maaf juga sama ada yang maklaka. Mungkin waktu mama gak banyak buat kalian. Hai masih disini dari FVP for Dior pagi. Ini saatnya nih, artis-artis yang bintang tamu tuh saatnya pamer. Aku ada kolam renang lo di belakang gitu. Apada kolam renang lo dipake juga. Sama ini mau pamer nama tulisannya. Ini siapa yang bikin? Terserah deh. Ini bikin kan pasti kan? Ini bikin laki gue norak banget. Saking cintanya kali jangan bilang noraknya. Takut gak ketahuan ini punya isda kali. Mama ini kesannya kan udah mandiri banget lah sebagai wanita ya. Bukan kesannya sih nyatanya. Tapi mama tuh termasuk yang nurut banget sama suami. Apa kata suami? Iya bener-bener. Apa sih rahasianya mama tuh bisa begitu banget sama suami gitu? Gini, rahasia kesuksesan dalam berhubungan suami istri itu sebenernya mah ketika istrinya berkarir di luar rumah. Tapi kalo udah di dalem lo harus jadi istri. Itu rahasianya sehebat apapun di luar itu juga bisa berkarya karena izin dari suami. Ketika pulang ke rumah tetap hormat kepada suami. Itu yang kita lakukan. Iya. Jadi kalo udah di dalam rumah bukan istahli ya. Iya. Mama ini kan Alhamdulillah di keluarga luar biasa. Di karir juga Alhamdulillah. Mama itu dulu bukan dulu lah sampe sekarang jadi artis yang memang diidolai oleh semuanya. Banyak juga ibu-ibu yang ngefans sama mama. Tapi kan belakangan ini mah yang namanya netizen. Ada yang menghujat. Jadi ibu-ibu yang namanya juga ibu-ibu ya. Gampang terhasut. Gimana sih rasanya saat mama pernah down banget gak? Saat dihujat jadi dihujat. Emang bener kalau banyak banget ya. Padahal hal-hal yang menurut gue ya mama gak begitu gitu. Iya dulu kan maksudnya gini ya. Ya itu nanti gue cerita tadi terlalu total kok kerja. Iya emang sih. Maksudnya kalo dulu kan kita di TV cuman nyanyi. Terus kan lagu gue kan sedih-sedih. Jadi orang tuh kayak yang oh yaudah yis penyanyi gitu. Kalo sekarang kan enggak. Acara nyanyi aja tuh ada gimmick-gimmick di segmen-segmen tertentu ya kan. Sehingga akhirnya jadi kayak ke pribadinya yang kena gitu. Guenya menyelamatkan. Kesannya tuh kayak jutek, galak gitu. Padahal gue tuh menyelamatkan acara ya kan. Tapi akhirnya orang menyerangnya ke pribadi. Kadang-kadang bahkan ada temen-temen yang gini. Yih Dahlia tuh kan orangnya sombong. Terus ada temen gue yang mau jelaskan lagi. Enggak loh gue orang. Dia tuh ngenek-ngenek. Jusutnya sebaliknya. Ada yang so ayu, so gimana? Jusut dia ya. Jusut dia bener. Siapa sih? Jadi gitu. Kayak soimah-soimah itu kan sombong. Asini juga sebaliknya. Ya itulah yang suka. Don't judge by bagenung. Kalo mama kan sudah seikhlas ini. Tapi pernah enggak mama merasakan hal yang paling low banget. Deep banget. Sedih banget. Hancur banget. Itu saat. Anak-anak sebenernya. Aku tuh paling gak suka maksudnya kayak semua orang tua mungkin ya. Kalo kayak ada masa kayak Devano tuh berontak. Karena dia kan masa berontaknya dia tuh karena lagi masa remaja. Ya kan umurnya. Terus dia ngerasa bahwa dia baru memulai karir gitu. Terus mama yang melakukan impactnya kok ke aku juga gitu. Dia berontak. Nah itu tuh yang sebenernya sedih gitu. Sampai melarang mama gak usah di TV lagi deh gitu ya. Saking sayangnya saking. Iya. Karena dia gak mau ibunya dibitu-gituin. Karena menurut dia ibu gue tuh gak gitu sebenernya. Tapi kan dia gak mungkin menjelaskan dari satu-satu gitu kan. Jadi dia cuman bilang mama gak usah ini tuh aku sedih. Terus kayak jaman sekarang pun dia jadi kayak ada seolah-olah dia kayak yang. Kenapa sih gue jadi anak kayak Isdalia. Nah itu doang. Pernah. Iya lah maksudnya. Padahal aku begini tuh buat kalian loh gitu. Aku tuh selalu bilang mama tuh kalo dibilang capek-capek. Harusnya mama waktunya istirahat. Cuman kan mama gak mau begitu satu. Karena mama gak mau nyusahin papa. Mama masih pengen ngebahagiain orang tua mama. Mama tanpa membuat susah suami gitu. Karena kan aku kan dari dulu mandiri ya. Jadi pengennya tuh kalo aku bantu-bantu saudara. Bantu orang-orang tuh dari keringat sendiri. Bukan karena aku nyusahin papa. Dan papanya pun rindu. Iya papanya rindu. Mama alhamdulillah orang tua masih ada. Mami masih ada. Mami masih ada. Apa yang disampaikan buat Mami. Buat om papa. Buat suami. Aduh itu. Buat Chasa. Atau buat Devano. Kalo kayak gitu tuh sedih ya. Sedih tuh gini. Gak apa-apa teh ada tusuk. Gak sebagai anak. Sebagai anak. Kalo kita punya orang tua. Aku tuh pengennya sebenernya mama itu di Jakarta. Karena kita semua udah di Jakarta. Mami di Indramayu kan. Gak kan mau. Gak mau. Tapi aku sedih. Karena aku ngerasa gini. Aku tuh gak punya waktu untuk. Perjalanan kesana. Nanti balik lagi gitu loh. Karena aku juga selalu bilang sama Mami. Aku minta maaf. Karena. Kadang dia suka ngomong gini. Mami tuh gak cuma pengen uangnya kamu. Tapi Mami pengen kamu dateng gitu loh. Cuman kadang kan. Aku tuh suka mendelegasikan ade-ade gitu. Kamu tengokin Mami gitu. Nanti aku bawain apa-apa. Terus dia ada ngomong kayak gitu. Terus aku bilang. Minta maaf ya. Kadang aku tuh sering minta maafnya sama Mami tuh. Karena gak banyak waktu aku. Buat dia gitu. Makanya aku selalu bilang sama Mami. Apa namanya. Makanya Mami yang kesini. Cuman kalo orang biasa di daerah tuh. Kalo di Jakarta. Satu dua hari tuh udah. Udah bosen. Karena kalo dia disini. Dia bilang gini. Nanti kamu nya kerja. Devano gak ada. Salsa gak ada papanya. Anak-anak. Andri juga kadang-kadang kan pulangnya sore. Jadi Mami ngapain gitu. Asean juga itu. Apa. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Mami. Kalo misalnya. Saya sebagai anak tuh. Sedikit banget waktunya. Bahkan mungkin dalam satu tahun. Bisa dihitung sama jari kali. Kalo ketemu. Tapi kalo telepon sih. Terus kalo sama papa. Sama anak-anak. Aduh itu juga. Aku kadang. Suka sedih tuh. Kalo ternyata. Aku suka ngeliat podcast-podcastnya. Devano tuh dia. Kayak. Kehilangan momen. Amat kita gitu. Aku ngerasa bahwa. Ternyata dia. Aku tuh sebagai orang tuh. Ngerasanya ya. Ngerasanya. Di balik kesibukan. Kita semua tuh. Aku selalu pengen. Ngerangkul anak-anakku. Tapi kan memang. Mama juga kan. Akhirnya banyak. Anak-anak angkat. Yang mereka punya problematik. Mama juga pengen. Nolong gitu ya. Jadi mungkin waktunya. Kebagi gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa. Mungkin disaat. Mereka butuh. Aku. Akunya gak ada gitu. Jadi. Mama minta maaf juga. Mama ada ya. Maka. Mungkin waktu Mama gak banyak. Buat kalian. Tapi percaya. Apa yang Mama lakuin. Di luar rumah itu. Juga. Buat kalian. Buat. Buat. Semua gitu. Secara cemburu. Secara langsung ngomong sih. Mungkin enggak ya. Mereka juga. Didikan Taiso. Diajarkan untuk selalu. Berbagi. Berempati. Tapi ternyata. Mereka juga. Menyimpan. Dalam itu juga. Mudah-mudahan. Semuanya juga. Gak ada yang kata terlambat. Mudah-mudahan. Devano. Walaupun secara fisik. Tidak ada di sini. Tapi. Komunikasinya tetap panjang. Kalau Salsa. Mesti di sini kan. Salsa mesti di sini. Tapi juga. Kadang-kadang. Kalau anak itu. Raganya ada. Kalau nggak. Ini nggak. Ini nggak ada. Nggak ada. Kalau mau nikahin aja. Mbak dia. Kalau bisa Salsa. Kaka sama mama aja. Kak. Kaka tinggal sini aja. Enggak. Pokoknya kaka. Kalau mama di atas. Nanti dirombak lagi. Kak punya space sendiri. Gitu. Rapor ah. Rapor mah. Mama kan. Yaudah yuk. Kalau gitu ya. Aku ngewakilin banget sih. Ternyata dia. Ternyata dia. Ternyata dia. Ternyata dia. Ternyata dia. Oke. Ternyata ke sini. FVP. Warrior Pagi. Masih di FVP. Warrior Pagi. Ini apa? Kalau ini tuh. Makanan kesukaan. Kalau Nasar sama Lesti ini. Pasti pinta dibikin ini. Kankung. Dulu kan suka kan rumba bukan? Rumba. Tapi ini rumba. Tapi ini tuh. Beda lagi sambalnya. Kayak rujak kangkung gitu. Tapi bisa pakai bayamah. Bisa pakai apa aja. Ini rojosambel ya. Rojosambel. Itu mama suka pesen juga. Iya makasih ya ma. Yang pesen tuh kirim aja. Iya. Lo bantuin UMKM. Oh kasihan. Gak tapi kayaknya ma. Kan dipromoin. Iya kan. Gue suka panggil Sigit kesini tau. Piring saya mana piring saya. Iya. Aku mah jangan pakai sambal mah gak kuat mah. Iya maksudnya. Tinggal aku makan ya. Oke pemirsa di rumah FFFF. Jangan lupa kasihkan kita terus. Tiap setiap hari Jumat. Di angsteng-angst. 9 pagi. Ikuti quiznya pengen. Pengen tau. Pengen dipolong gak tuh IG kita. Di epi epi. Di epi epi Andesco Trans 7. Pokoknya tetep ikutin kita terus ya. Apis ya. Mama kasih loh ma udah buang nak ngomong mama. Emang sama dong. Emang sama dong. Emang sama dong. Emang sama dong. Raffi tuh kalau kerumah mama tuh ya. Jangan lagi syuting doang. Mampirin. Iya mama. Ngomong ya mama. Akhirnya hidupnya santai kok. Vina enak Raffi. Ini asem-asem gimana loh rasanya sumpah. Ini enak banget ma. Coba ya. Ini enak banget sumpah. Ini si lesi ma ya. Sampai kalau mama ke rumah aja. Kerumahnya dia nih. Mesti dibawain. Kantong. Ini rujak ini. Ini kasar apalagi. Ini enak banget. Ini enak banget. Bawa pulang. Bawa ambil. Pake asem ini ya.